Saya Sambutan, mari kita hadapi sempat pola ke depan kita lebih baik. Pasca hancur leburnya timnas Indonesia di kandang Vietnam, berbagai hujatan dan makian pun berhamburan ke telinga Sinta Eyong, ujung-ujungnya permintaan pada PSSI untuk memecat Sinta Eyong dari kursi kepelatihan. Yah, mau apalagi, itulah resiko seorang pelatih, kala menang yang disajikan dia dipuja, namun kala-kala dihujat. Resiko itu pun pasti telah disadari Sinta Eyong, dan siapapun pelatih yang ada di seluruh penjuru dunia, apalagi sebelum event dihelat, Sinta Eyong telah menjanjikan gelar, namun apabila seorang pelatih tidak menjanjikan apapun saat dia mulai melatih, tentu saja aneh, dipastikan tidak ada klub atau negara pun mau meminangnya. Hujatan pecat terhadap Sinta Eyong yang mengemas sasa saja, karena dia tidak mampu mewujudkan janjinya, bahkan orang yang tidak tahu sepak bola pun dengan lantang meneriakan hujatan ini, bahkan kadang lebih keras dari mereka yang ngerti masalah bola, tapi, biar saja, itu hak setiap orang. Jika PSSI benar-benar mengikuti apa kata sebagian masyarakat untuk memecat Sinta Eyong, apakah kemudian akan menjadikan timnas kita semakin sakti? Pertanyaan yang tentu saja layak kita tujuh layangkan. Apakah gegara Sinta Eyong performa timnas kesayangan kita ini buruk? Jawabannya tentu saja tergantung di sisi mana mereka berada. Bagi mereka yang masih menaruh harap pada Sinta Eyong, pasti akan mengatakan tidak, sebab selama ini memang prestasi sepak bola kita segitu-gitu saja. Namun bagi kubu seberang akan menjawab sebaliknya, alasan yang diberikan pasti pada kapasitas yang dimiliki Sinta Eyong yang dianggap mempunyai tangan midas untuk mengubah segalanya. Sinta Eyong semakin mendekati penghujung masa baktinya di timnas Indonesia, oleh karena itu 2023 akan menjadi tahun penentuan nasib STY. Kontrak Sinta Eyong bersama PSSI akan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023, sebelum tragedi kanjuruhan terjadi pada Oktober tahun 2022, Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan sempat mengungkapkan rencana memperpanjang kontrak STY. Tragedi kanjuruhan membuat perubahan pengurus PSSI akan terjadi sebelum kegiatan timnas Indonesia berlangsung di 2023. Secara tren hingga saat ini, Sinta Eyong pantas mendapat perpanjangan kontrak dari PSSI, siapapun yang akan memimpin Federasi Sepak Bola Indonesia ini nantinya. Namun nasib Sinta Eyong bisa berubah drastis jika gagal di tiga turnamen besar dan penting di 2023, Piala Asia U20 2023, Piala Dunia U20 2023, dan Piala Asia 2023. Di antara ketiga turnamen itu, Piala Dunia U20 2023 dipastikan menjadi yang paling disorot, pasalnya turnamen akan digelar di Indonesia dan sejak awal Piala Dunia U20 2023 merupakan prioritas pekerjaan Sinta Eyong. Timnas Indonesia juga akan tampil di SEA Games 2023, namun Sinta Eyong kemungkinan besar akan menyerahkan tugas di SEA Games 2022 kepada asistennya, Nova Arianto. Harapan besar supporter skuad Garuda berada di bahu Sinta Eyong, publik masih menanti gelar pertama yang dipersembahkan pelatih 52 tahun itu untuk timnas Indonesia. Pencapaian tertinggi STY di timnas Indonesia sejauh ini adalah runner-up Piala AFF 2020, selain itu pelatih asal Korea Selatan itu juga mempersembahkan medali perunggu SEA Games 2021. Harapan pendukung terhadap Sinta Eyong masih membara untuk mengakhiri puasa trofi timnas Indonesia, Piala AFF 2022 menjadi peluang pertama bagi Sinta Eyong membawa kejayaan untuk wakil merah putih di 2023. Hasil Piala AFF 2022 kemudian Piala Asia 2023 dan Piala Dunia U20 2023 akan menjadi penentu nasib Sinta Eyong. Jika mampu menghasilkan prestasi, bukan tak mungkin proses perpanjangan kontraknya akan mulus, akan tetapi jika tidak ada trofi yang mendarat di lemari, tidak menutupkan Sinta Eyong bakal angkat koper saat kontraknya habis atau bahkan didepak dari awal. Ketum PSSI bicara nasib Sinta Eyong Timnas Indonesia gagal juara Piala AFF 2022. Maka apa yang akan terjadi terutama untuk nasib Sinta Eyong? Mohamad Iryawan mengatakan bahwa PSSI sudah memikirkan itu untuk menentukan nasib Sinta Eyong. Terlebih, masa bakti Sinta Eyong bersama Timnas Indonesia sampai Desember tahun 2023. Masih banyak juga turnamen yang harus dihadapi Sinta Eyong di 2023 ini. Sebut saja Piala Asia U20 2023, Piala Asia 2023, SEA Games 2023, dan Piala Dunia U20 2023. Nanti kami akan diskusi dengan teman-teman eksko PSSI bagaimana kedepannya, jika Timnas Indonesia gagal juara Piala AFF 2022, ucap Mohamad Iryawan. Meski begitu, kemungkinan besar Sinta Eyong akan tetap dipertahankan. Sebab, melihat banyaknya agenda di 2023, tidak mungkin bagi PSSI mencari pelatih baru di waktu yang singkat. Selain itu, kehadiran Sinta Eyong juga sudah memberikan bukti. Pelatih berusia 52 tahun itu sukses membawa Timnas Indonesia naik peringkat FIFA. Masih banyak juga kesuksesan yang diraih Sinta Eyong bersama Timnas Indonesia, salah satunya lolos ke Piala Asia 2023. Saya pikir semua ini masih proses dan perkembangan Timnas Indonesia di bawah Sinta Eyong juga cukup signifikan. Termasuk kemarin Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Asia 2023, yang dimana sudah 15 tahun lamanya kita tidak berlaga di turnamen itu. Selain itu juga ada peningkatan rangking FIFA dari 179 ke 151, itu kami hargai, tutup Mohamad Iryawan. Para pemain Timnas Indonesia kembali ke tanah air menggunakan pesawat komersial. Para pemian Timnas Indonesia tiba di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hattah, Tangerang sekira pukul 14.53 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia Sinta Eyong, lebih dulu keluar dari area Terminal 3 Bandara Suta, disusul oleh Jordi Amat, Ilyas Pasojevic, Pratama Arhan dan yang lainnya. Sinta Eyong bersama jajaran staff kepelatihannya, meninggalkan bandara lebih dulu menaiki mobil pribadi Alpat berwarna hitam. Sementara para pemain dan ofisial terlihat harus menunggu bas jemputan mereka selama 10 hingga 15 menit. Duduk lesehan di pelataran selama menunggu jemputan, para pemain terlihat berdiri dan beberapa di antara mereka duduk lesehan di pelataran Terminal 3 Bandara Suta. Raut wajah tegang, murung dan kelelahan terlihat dari wajah seluruh pemain, mereka terlihat lebih banyak menunduk dan sibuk membawa barang bawaan selama menunggu jemputan tiba. Para pemain juga menolak untuk memberi tanggapan saat ditanya berulang kali oleh awak media. Tatkala di bandara, tidak terlihat perwakilan dari pengurus persatuan sepak bola seluruh Indonesia, PSSI, yang datang menjemput kedatangan mereka. Padahal sebelumnya ketika para pemain timnas Indonesia memastikan diri lolos ke Piala Asia 2023 dijemput Ketua PSSI Mohamad Iryawan, Kala itu, puluhan supporter timnas Indonesia juga turut menyambut dan para pemain istirahat di sebuah hotel di kawasan Sudirman, Jakarta.